Koba musuh kita Dipancarkan langsung dari Graha Pena, Radar Lampung Jalan Sultan Agung nomor 18 Bandar Lampung Inilah Radio Radar Lampung 99,2 FM Gerbang Informasi Provinsi Lampung 99,2 FM Radio Radar Gerbang Informasi Terkini Selamat malam Mas Tata Yang sudah menemani saya siaran di malam hari ini Sudah mandi ya Sudah mandi Oh iya pendengar Radio Radar Masih bersama saya Tomi Bas Tomi di Radar Malam Untuk edisi hari ini maksud saya Dan berikut informasi yang juga menarik menurut saya Sambil dari beberapa situs yang ada di internet ya Dan juga dari radar.radaronline.id Kalau tadi dari berita kriminal sudah Kemudian dari berita yang ada di Lampung juga sudah Nah sekarang kita melihat dunia teknologi ya pendengar radar Kalau kita bicara teknologi ini sepertinya tidak ada batasnya Tidak ada habisnya Karena kita tahu bahwa dunia teknologi di WSI ini juga seakan tidak pernah ada batasnya sama sekali Termasuk di bidang smartphone Tau kan smartphone Kalau dulu kita punya handphone ya punya HP Itu hanya sekedar untuk kirim SMS Untuk menelpon ya Untuk melihat jam Atau melihat tanggal Atau membuat alarm Nah dengan adanya smartphone ini Para perusahaan besar yang memang Dia itu fokus pada smartphone Juga harus bersaing Perusahaan dunia terus mengembangkan Produksi smartphone-nya ke level-level yang semakin canggih Dan kabar terbaru dari dunia teknologi Smartphone flagship Yang meluncur di tahun 2018 ini Diprediksi bakal dibekali dengan chipset keterdasan buatan Atau Artificial Intelligence Atau AI Hal ini berdasarkan riset dari Korea Dari Korea Advanced Institute of Technology Dan sepertinya dilansir dari Digital Trends Pada tahun 2017 yang lalu Profesor di Korea Advanced Institute of Technology Yu Hoi Jun mengatakan Bahwa persaingan chipset berbasis AI Atau tadi yang disingkat Artificial Intelligence Ini semakin ketat ya Yu Hoi Jun memproduksi bahwa Smartphone yang dirilis pada semester kedua Di tahun 2018 ini Bakal dipersenjatai AI Bahkan perusahaan besar smartphone Seperti Samsung Ini juga dilaporkan akan memproduksi Chip atau chip AI Untuk kebutuhan komersial Dan dalam waktu yang dekat Dan nanti kalau misalnya Sudah ada di pasaran Samsung ini bakal digagas Mengikuti jejak perusahaan teknologi lainnya Seperti Huawei, Apple Dan juga Microsoft Yang sudah lebih dulu merancang chipset berbasis AI Untuk perangkat handphone Atau smartphone untuk konsumernya Lebih lanjut Microsoft juga gini Sudah mulai mengganti fokus bisnis Dengan mengembangkan kecerdasan buatan Sedangkan Samsung baru saja Membuka pusat riset dan pengembangan di Kanada Untuk kecerdasan buatan Itu dia informasi dari dunia teknologi Dan kalau misalnya zaman sekarang semakin canggih Kita sebagai pengguna Ya bersyukurlah juga kadang-kadang penasaran Pengen merasakan seperti apa sih fitur-fitur Yang terbaru dari ponsel atau smartphone kita Kemudian dari radarlampung.co.id Ada informasi menarik nih dari Pertamina Dan perlu, sepertinya perlu kita ketahui Bahwa upaya menciptakan kultur masyarakat Beralih menggunakan BBM berkualitas Sepertinya sedang menjadi tugas besar Dari PT Pertamina Persero TBK Tidak hanya itu Tugas Pertamina juga harus mensosialisasikan Bahwa BBM jenis premium Ini sudah tidak disubsidi pemerintah Yang sudah tertera pada Perpres Nomor 191 tahun 2014 Dalam media Values Day 2018 Pertamina MOR2 Memamparkan lengkap kondisi BBM di Indonesia saat ini Menurut Manager External Communication PT Pertamina Pusat Pertamina Arya Dwi Paramita mengungkapkan Sebagaimana ditetapkan dalam Perpres Nomor 191 tahun 2014 Bahwa premium bukan lagi BBM yang disubsidi Dan sudah ditetapkan sejak 31 Desember 2014 Sedangkan menurut Perpres nomor 191 tahun 2014 Ada 3 jenis BBM yang masih didistribusikan Pertama jenis BBM tertentu Atau disebut JBT Yang terdiri dari solar dan juga minyak tanah Lebih lanjut Arya menambahkan Apabila minyak tanah sekarang kondisinya masih ada Tapi susah tidak atau sudah tidak terlalu banyak Dan untuk solar pemerintah hanya memberikan subsidi tetap Sebesar 500 rupiah per liter Dan ini informasi yang kita dapat dari Pertamina Dilansir dari radarlampung.co.id Kita sebagai masyarakat pengguna bahan bakar Ya tidak bisa berbuat apa-apa Yang penting apapun itu yang menjadi keputusan pemerintah Mudah-mudahan ini bisa membuat dan juga merubah Ya posisi Indonesia menjadi lebih bagus lagi Karena dicabutnya subsidi atau tidak Itu pasti ya Pemerintah memiliki alasan yang terbaik Terima kasih telah menonton